Untuk pantis sehat ini menangani keluhan apa saja Pak Tami? Penanganan atau terapi yang bisa diberikan itu apa saja? Sebenarnya kita holistik, menyeluruh. Jadi kalau di sini ada yang berpenyakit dalam atau urusannya sama sakit fisik, kemudian disendi, urat, pulang, kemudian juga reaksi kis juga kita menangani. Ketika Anda, perut Anda sakit, lemah, sistem cernahnya, Anda juga akan lebih mudah cemas. Nah, kayak gitu. Berarti ketika, ini dengan logikal terbalik Pak, ketika ada sesuatu di bawah sadar juga bisa ditangani secara fisik Pak? Bisa. Apa kata terlihat Pak? Emang bisa dilihat bahwa sadar seseorang melalui fisiknya? Itu yang orang umum nggak tahu. Anda tahu namanya temulawak? Temulawak orang bilang untuk apa? Untuk penyakit liver, nafsu makan, kayak gitu. Padahal namanya aja temulawak. Ketemu pelawak, apa yang terjadi? Kita seneng, kita ketawa. Makanya temulawak di kedokteran timur itu dikenal sebagai pengendali emosi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, selamat siang Pak Tommy. Selamat siang. Ini Pak Tommy ini bintang tam baru pada kali ini. Oke. Teman-teman di Ngajirwoso, bagi yang belum kenal Pak Tommy ini, boleh memperkenalkan diri Pak Tommy itu siapa? Saya, nama saya Tommy itu panggilan sebenarnya mas. Oke. Nama aslinya itu Muhammad Arif Aditama. Tapi dari kecil dipanggil Tommy. Oke. Saya aslinya Demak, daerah Meranggen. Tinggal di Jogja udah lama dari SMA. Ya, dulu saya terakhir pendidikan kuliah di kedokteran gigi UGM. Oh. Ya, sarjana. Kemudian pas koa saya resign. Saya dalami kedokteran timur atau tradisional. Begitu. Itu kedokteran timur itu bagaimana intinya Mas, Mak, Soami? Ya, intinya ada madhab yang lain selain kedokteran barat. Selain medis. Itu ada, kalau orang sini nyebutnya itu tradisional, Mas. Pengubatan tradisional ya? Ya. Oke, oke, oke. Kalau secara internasional kan Eastern Medicine, kan kayak gitu. Ya, begitu. Dan ini Pak Tommy membuka klinik pribadi ini sejak kapan, Pak Tommy? Ya, ini Panti Sehat ya. Kalau bahas secara itu Panti Sehat. Saya kasih nama Rumah Sehat Tom Sepi itu berdiri dari tahun 2009, Mas. 2009? Ya. Oke, oke. 2009. Dan untuk Panti Sehat ini menangani keluhan apa saja, Pak Tommy? Penanganan atau terapi yang bisa diberikan itu apa saja? Sebenarnya kita holistik, menyeluruh. Jadi, kalau di sini ada yang berpenyakit dalam atau urusannya sama sakit fisik. Kemudian di sendi, urat, pulang. Kemudian juga reasikis juga kita menangani. Oh, reasikis. Ya, karena ini memang holistik, Mas. Sakit itu nggak bisa kalau hanya kita pandang secara fisik. Menyeluruh. Menyeluruh. Ya, kita sebut paradigma-nya wellness. Oh, wellness. Baru dengerin ya saya, Pak? Oh, ya. Memang wellness itu masih baru. Iya. Itu berkaitan dengan kalau di pariwisata, tahun 2020 itu mulai dicanangkan namanya wellness turism. Wellness turism. Iya, jadi pariwisata wellness. Wellness itu sebuah paradigma kesehatan yang mempertimbangkan keseimbangan dari kesehatan fisik, kemudian pikiran atau intelektual, kemudian emosional, spiritual. Oh, spiritual juga. Iya. Kemudian lingkungan, pekerjaan, sosial, dan finansial. Ada delapan faktor di situ. Oke. Dan delapan faktor ini yang membenduk kesehatan manusia, Pak? Iya, betul. Karena semua itu saling mempengaruhi dan saling berkaitan, tidak bisa kita tinggalkan. Ya, gitu. Nah, saya mengacu dari dulu tuh konsep holistik ya seperti ini. Nah, sekarang trending-nya wellness. Sudah ada namanya Global Wellness Institute. Oh, gitu. Iya, secara internasional sudah ada. Dan Pak Tommy ini mulai mempelajari wellness ini, itu sumber keilmuannya dari mana, Pak? Kalau keilmuwan gini ya. Kalian ini nggak ada kuliahnya ya, Pak? Iya, belum ada. Jadi begini, saya dari kecil itu kan terdidik di area daerah saya itu kan, area pondok ya, di daerah Merangkin Demak itu. Kemudian banyak, tahun 80-an ketika saya kecil itu, 80-90 kan banyak berkembang. Ya, ajaran-ajaran kelenik kalau orang bilang. Ya, jujur, saya berangkat dari situ. Atau perdukunan. Orang-orang bilang sekarang kayak gitu. Kemudian berkembang. Saya kebetulan kuliahnya di kedokteran gigi. Saya ada konsep baratnya. Karena kedokterannya konsep barat. Kemudian saya memandang ini sama-sama nggak lengkap sebenarnya. Kalau untuk zaman sekarang ya. Ya gitu. Kemudian saya mencoba memadukan. Akhirnya saya belajar perdukunan juga secara profesional. Perdukunan secara profesional? Eh, kesannya tukang cantet, Pak. Malah dipikirkan kan. Iya. Tukang nyalai. Iya. Kalau nyenengan buka kamus besar Bahasa Indonesia. Dukun itu orang yang mengobati. Orang yang mengobati? Iya, namanya dukun. Oh. Lalu sekarang gini. Dulu sebelum ada dokter. Orang yang mengobati namanya apa, Mas? Di Indonesia. Mungkin apa ya, zaman dulu? Tabib. Tabib. Tabib itu dari bahasa mana? Bahasa Arab, Mas. Oh, bahasa Arab? Loh iya, antip. Tip itu bahasa Arab. Tabib. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia asli ya. Dukun. Iya, ada dukun bija. Dukun bija jawa. Iya, cenderung di bahasa Jawa. Ya gitu. Tapi di beberapa, ya akhirnya secara nasional, kita mengahami ya dukun itu orang yang mengobati saat itu. Ya gitu. Jadi tidak terus tukang santet, kelonek, mistik, apa ya. Ya itu masuk. Karena kita kan bangsa yang berbudaya ya. Dengan segala budayanya. Lah khasnya itu memang ada mantra. Oke. Mantra itu kan doa, Mas. Itu iya. Non-sehu. Kalau orang Islam baca Bismillahirrahmanirrahim itu kan mantra. Kalau secara umum dibahasnya mantra. Mantra itu doa. Iya. Cuman kan kita negative thinking dulu. Berarti di metode wellness itu tadi berkaitan dengan doa juga ya Pak? Iya. Spiritual dalam ranah. Iya. Intelektual mungkin. Iya. Spiritual dalam sisi wellness. Ini kita pandang secara internasional dulu ya. Iya. Iya. Ini kita pandang secara global. Iya. Spiritual itu tidak perlu dibatasi oleh area ketuhanan. Tapi masalah kebermaknaan. Saya melakukan sesuatu itu punya kebermaknaan hidup apa. Ide-ide apa yang saya ikuti. Keyakinan apa yang saya ikuti. Makanya di sini sifatnya sangat umum. Hmm. Makanya gitu. Nah kebetulan di Indonesia itu luar biasa. Apalagi untuk Jawa. Itu spiritualnya mentok lah bahasanya begitu. Hmm. Nah dari saya, saya memandang ini sangat cocok. Hmm. Karena. Spiritual. Apa hubungan spiritual sama fisik mas. Contoh. Apa hubungan fisik dengan emosional. Kalau anda belajar kedokteran timur itu sangat berpengaruh. Hmm. Contoh. Anda marah. Hmm. Ini kita pakai TCM. Tradisional Chinese Medicine Cina. Tradisional Chinese Medicine. Sebenarnya sama aja. Di Cina orang belajar pengobatan. Itu kan dari bahkan kitab-kitabnya udah ada sebelum masehi. Oh gitu. Sudah. Kitab pengobatan Cina itu sebelum masehi? Sebelum masehi sudah ada. Oh. Tertulis. 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 Sebenarnya mungkin di Jawa itu ada. Tapi nggak tahu mungkin kitabnya di Leiden atau dimana ya. Kita nggak tahu. Jadi. Di situ ditulis. Jelas. Marah hubungannya sama liver. Marah sama liver. Iya. Makanya orang yang marah mukanya merah. Hmm. Darah yang disimpan di liver dinaikkan ke atas. Hmm. Terus sedih sama paru-paru. Sedih paru-paru. Kalau anda bersedih gimana rasanya? Sesek nafas. Sesek nafas. Sesek nafas. Iya. Itu karena stuck. Karena macet. Nah. Takut sama ginjil. Takut dengan ginjil. Iya. Coba lihat kalau ada orang lihat hantu. Dia bisa sampai terkencing-kencing. Iya kan. Tanpa ginjilnya drop. Oh gitu. Terus cemas. Itu sama limpa. Atau bahasa umumnya lambung ya. Sama pencernaan. Makanya kalau kita cemas. Perut kita nggak enak. Nah enak gitu. Dulu kalau anda mungkin sekolah mau ujian itu. Mau berangkat ujian. Hmm. Perut itu kayak mulus-mulus gitu. Hehehe. Nah itu karena itu. Lah. Jadi emosi berkaitan dengan fisik jelas. Hmm. Emosi yang berlebihan dia akan membuat fisiknya lemah. Hmm. Dan fisik yang lemah akan membuat emosinya juga berkejolak. Hmm. Contoh sederhana. Anda lapar. Naik motor. Panas-panas. Hmm. Mesti emosinan mas. Wow. Gampang senggol. Senggol bacok. Biasanya kayak gitu. Karena lapar itu. Ya. Kayak gitu. Nah begitu anda mampir ke warung. Madiang. Hmm. Terus ngombek. Langsung tenang hatinya. Bener nggak? Bener. Nah itu menunjukkan. Ternyata fisik. Ketika dikasih makanan. Itu menenangkan mas. Hmm. Nah keluarga jadi ini. Ngantuk. Ngantuk itu terjadi kenapa? Karena sangat tenang. Hahaha. Berarti ngantuk. Karena begitu tenangnya maklah ngantuk. Ngantuk. Kalau orang pemberdayaan diri bahasnya. Gelombang alfa. Hmm. Berarti gelombang otaknya turun. Karena gitu. Oh. So simple. Oh. Bukannya. Bukannya kita bisa saja dengan meditasi saja pak. Apa? Kalau itu semisal di jalan. Oke. Panas. Hati jadi marah. Bukannya kita bisa dengan meditasi. Dengan. Mengatur nafas. Oke. Dengan. Wiridan mungkin. Oke. Dan. Berbagai metode-metode. Olah pikiran lainnya pak. Untuk. Mengendalikan emosi. Ya. Bagaimana? Oh. Semet lagi pak. Hehehe. 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 Jadi begini. Kita bahas. Meditasi. Meditasi itu area apa sih mas? Spiritual. Pikiran. Emosi. Atau fisik. Mungkin. Saya mengartikalnya pikiran dan spiritual mungkin. Oke. Oke. Pertama yang anda lakukan. Ketika meditasi apa? Pertama kali. Biasanya. Karena panduan yang pernah saya terima itu. Mengatur nafas pak. Kebawah sampai sekarang. Kalau meditasi ya. Ngatur nafas. Nafas itu area fisik atau pikiran? Fisik. Ah. Fisik tok. Orang itu lupa. Hehehe. Orang bahas mau spiritual apapun. Selama. Ini dilakukan oleh manusia. Yang hidup di dunia. Itu pasti ada wadahnya. Wadahnya itu fisik. Oh oke. Lo basicnya manusia itu fisik. Ambil nafas panjang. Ini perilaku apa? Fisik mas. Fisik. Duduk bersilah. Mudra. Apa. Tenangkan fisika anda. Diem gak bergerak. Apa? Fisik. Fisik. Sekarang anda mau meditasi tapi seharian gak makan kira-kira gimana? Hehehe. So simple. Oke. Ya. Jelas. Kalau seharian gak makan ya. Mungkin malah gak bisa fokus pak. Ya. Karena sakit perut lah. Iya. Terus anda meditasi. Dengan teknik yang kayak gini ya. Bapaknya taruh lah. Kalau boyoen. Sarap ke jepit. Kira-kira bisa gak? Hehehe. Ya 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 ya. Aku banyak gini ya pak. Lagi sama menit gini. Waduh. Ya kayak gitu. Oh gitu ya. Makanya sebenarnya gini. Kalau jaman dulu mas. Hehehe. Kita tengok. Jaman dulu itu. Pelajaran-pelajaran spiritual itu ditaruhnya di akhir. Bener gak? Ya. Dan dunia persilatan gitu pak. Ya. Fisik diolah dulu. Orang nimba, orang macul. Kalau kungfu-kungfu atau silat itu gerak. Biar ininya bagus. Makanan diatur. Baru. Pada saatnya. Sang guru akan mengajari dia area meditasi atau spiritual. Ketika fisiknya udah ditata. Lah kita sekarang mbak kebalik. Orang sakit disuruh meditasi. Toh. Ya belen nger. Hehehe. Loh iya. Loh jujur aja kita. Anda kelaparan itu kan sisi apa? Fisik. Fisik. Terus anda meditasi bisa kenyang gak? Wah gak mungkin. Lah. Itu yang lupa. Banyak orang lupa. Ah oke. Lah. Bagaimana dengan pelajaran-pelajaran self feeling pak. Berbasis pikiran-pikiran itu pak. Ya mohon maaf. Panjangannya pak Tommy ya saya. Ya kalau menurut saya. Menurut saya pribadi. Boleh kalau mau dibantah boleh. Ya itu kurang lengkap mas. Kurang lengkap ya pak. Kurang lengkap. Karena saya belajar ratusan meditasi. Saya dari. Ratusan meditasi. Ya saya SD kelas 3 itu udah bertapa tiga hari di Tanjung Mas. Wow. Kayak gitu. Jadi bahasanya. Akhirnya saya paham. Saya dulu juga pernah kena sarap kecepit soalnya. Ketika kena sarap kecepit. Anda mau berspiritual kayak apa. Oke lah waktu itu saya melakukan sholat. Yang ini spiritual. Sakit tetap. Tidak bisa kusyuk. Tidak bisa kusyuk. Loh mau wiridan gimana. Mau meditasi gimana. Loh mau duduk kayak gini. Dua menit aja loh. Tidak enak. Oke oke. Loh kita kita blokosuto aja mas. Jujur aja. Kita realistis. Oke. Itu yang sering dilupakan. Orang berbuih-buih ngomong nonsewu. Spiritual. Meditasi. Yang ini berbau timur. Ketika sakit. Perginya kemana. Ke dokter. Tetap dokter lah. Tidak konsisten. Bukannya saya mau membandingkannya. Kayak gitu. Berarti begitu penting ya ya tubuh fisik kita ini. Loh penting. Anda disebut manusia ketika ada fisiknya mas. Nah rana fisiknya orang rakyat kok. Roh. Rohnya dia rana mujuti. Loh ya. Anda mati pun masih disebut manusia. Walaupun mati. Ah. Karena ada fisiknya. Kita nggak bahas yang roh-roh apa itu terlalu abstrak. Loh itu sangat bias. Verifikasinya gimana juga nggak tahu. Gitu. Enak gitu. Ini sangat menarik Wak Tommy. Karena. Karena. Saya kan juga sering belajar ya Wak Tommy. Suka belajar mengenai. Bagaimana menggunakan pikiran. Menggunakan rasa. Mengolah bawah sadar. Saya membaca-baca itu. Tapi. Memang. Jarang kok. Ada yang bahas sampai. Oh marah berkaitan dengan liver ya. Ya. Terus. Sedih berkaitan dengan paru-paru. Ya. Takut. Berkaitan dengan ginjal. Terus. Cemas berkaitan dengan pencernaan. Ya. Ya. Yang sepengetahuan saya. Eh. Rasa-rasa yang negatif itu tadi. Atau vibrasi-vibrasi yang negatif itu tadi. Yang. Bersumber dari pikiran bahwa sadar saya. Saya cuma. Hmm. Itu salah satunya Mas. Salah satu. Tidak salah. Tapi tidak lengkap. Hmm. Anda. Ya. Cemas. Gara-gara. Ngomongnya doya-oyak cewek. Itu kan. Juga besar. Juga bikin cemas. Ya. Bikin cemas. Ketika anda cemas. Mesti perutnya sakit. Tidak doyan makan. Hmm. Ketika tidak doyan makan. Berarti ada gangguan di perut. Hmm. Itu karena kecemasan. Hmm. Eh. Makanya. Banyak orang yang kena GERD. Hmm. Asam lambung ya. Itu pasti hubungannya sama NCAT. Atau kecemasan. Oke. Ini timbal balik sebenarnya. Hmm. Ketika anda. Perut anda. Sakit. Lemah. Sistem cernahnya. Anda juga akan lebih mudah cemas. Hmm. Kayak gitu. Berarti. Ketika. Ini dengan logikal terbalik pak. Ketika ada. Sesuatu di bawah sadar. Juga bisa ditangani. Secara fisik pak. Bisa. Apa. Apa kata. Terlihat pak. Emang mungkin bisa dilihat. Bawah sadar seseorang. Melalui fisiknya. Itu. Itu yang orang umum gak tau. Anda tahu namanya temulawak. Samu temulawak. Temulawak orang bilang. Untuk apa. Untuk penyakit liver. Nafsu makan. Nafsu makan. Kayak gitu. Padahal namanya aja. Temulawak. Ketemu pelawak. Apa yang terjadi. Kita seneng. Kita ketawa. Makanya. Temulawak di kedokteran timur. Itu dikenal sebagai pengendali emosi. Oh. Oke. Makan nih. Kalau sampan sering mangel. Sering marah. Minum. Temulawak. Nanti akan lebih nyaman. Oh. Gitu ya. Iya. Lah. Hanya. Orang umum itu gak tau. Banyak bakul jamu itu juga gak tau. Filosofi temulawak itu kayak apa. Oke. Oke. Nah. Kayak gitu. Iya. Itu baru satu. Satu studi kasus. Soal. Pikiran marah ya pak. Iya. Belum dari. Emosi-emosi yang lain. Dan. Contoh ya. Ada lagi takut. Bila anak sampe yang. Eh sampe yang belum punya anak ya. Belum. Hahaha. Masih jumlu. Yang punya. Hahaha. Yang punya anak. Kecil kok. Sering penakut. Dia memang penakut yang berlebihan. Hmm. Itu kasih makan aja kambing. Daging kambing. Sate kambing. Sering-sering. Ya seminggu sekali. Nanti dia akan. Cepet untuk berani. Oh gitu. Iya. Berkurang jauh nanti ketakutannya. Kenapa? Kita lihat karakternya kambing. Hmm. Kambing itu mas. Sukanya nyonteng-nyonteng mas. Nyuruduk-nyuruduk. Nyuruduk-nyuruduk. Beda dengan sapi. Sapi mau tolah. Toler. Ngomong kayak gitu. Tapi kalau kambing. Dia aktif. Dia lebih berani. Lebih jantan. Makanya dikenal untuk. Kejantanan. Karena gitu. Oh gitu. Karakter dagingnya panas. Dia arah ke ginjalnya kuat. Dia menaikkan energi yang cepat. Menaikan energi. Iya. Kalau anda energinya cepat. Anda mudah untuk berani. Oh. Loh gini aja. Anda berani. Kalau ngaji ilmu rosong ya. Ini ngaji rosong. Iya iya. Ada sesuatu yang naik ke atas. Itu G-nya. Atau energinya itu naik ke atas. Ketika berani. Tapi ketika takut. G-nya itu turun. Makanya orang berani pasti begini. Orang takut pasti begini. Itu hukum alam. Mana ada orang berani yang begini. Kan gak ada. Oh gini. Orang marah juga begini. Karena berkobar apinya. Pasti begini. Ini jarang sekali dibahas Pak Tommy. Lah itu sebenarnya. Padahal itu secara empiris. Kita temui sehari-hari. Bahkan kita. Tanpa sadar kita melakukan itu. Makanya kedokteran timur. Atau Eastern medicine. Itu membahas. Hukum alam. Hukum alam. Hukum alam. Hukum alam. Hukum alam itu terjadi. Pada alam ini. Alam dunia ya. Yang kita bahas alam dunia. Kita gak bahas alam yang lain. Selama kita hidup di alam dunia. Hukum-hukum alam ini pasti terjadi. Namanya. Es itu dingin. Namanya. Api itu panas. Nah itu hukum alam. Namanya jatuh ke bawah. Sampai mau berdoa. Sampai seribu kali. Namanya. Es itu tetep aja dingin. Kecuali memang. Mungkin ada hal-hal yang. Bersifat. Tertentu. Khusus. Mungkin kayak nabi-nabi dulu. Ada musijat sesuatu. Nah itu. Gila kita bahas. Kembali ke. Temulawak. Kambing. Dan lain-lain pak. Apakah. Itu hanya sekedar filosofi. Atau bisa dijelaskan. Secara. Medis pak. Walaupun ini beda dengan medis ya pak. Karena. Orang medis tak. Gak. Gak paham pak. Ini. Temulawak. Ketemu sana pelawak. Ini. Kayaknya pak Tommy. Jadi. Filosofinya beda. Medis itu kan lebih ke mazhabnya materialisme. Mempercayai. Sesuatu yang bisa di indera. Kuman. Bakteri. Di mikroskop. Kayak gitu. Poe ketok. Yang penting ketok. Nara ketok ya. Tidak dipercayai. Pertanyaan saya sederhana. Di medis itu percaya roh gak? Wah. Gak ada pelajarannya. Gak ada pak roh. Iya. Ya ini memang ilmu yang sangat terpisah. Dengan area spiritual. Untung aja diajarkan di Indonesia yang orang-orangnya punya agama gitu aja. Coba anda ke Jerman. Definisi mati orang-orangnya nyawa itu gak ada. Jantung berhenti mungkin gitu. Iya jantung berhenti. Gelombang otak berhenti udah mati ya kayak gitu. Masalah nyawa. Dicabut molekat nyawanya gak ada itu. Didoakan gak ada. Lah kalau kedokteran timur. Itu mempercayai sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Tapi terbukti secara empiris. Contoh. Aku puntur. Aku puntur. Aku puntur udah diakui. Oke. Iya. Dokter spesialis aku puntur udah ada. Oh gitu? Udah ada. Padahal aku puntur itu tau gak mas. Yang ditusuk apanya? Kulit pak? Iya. Tapi tujuannya nusuk apanya itu? Sarap. Bisa dibilang sarap? Bukan. Loh bukan sarap? Itu energi. Ini contoh. Tolong. Ini sederhana aja ya. Ini bukan kita belajar aku puntur. Ini contoh. Jalur aku puntur atau meridian. Meridian. Itu jalur energi mas. Saya cek pak. Pelan-pelan pak. Pelan-pelan. Ini hal baru pak. Oke. Hal baru. Dan mungkin temen-temen ngaji rosa juga. Taunya energi itu ya. Apa namanya. Sebuah hawa murni. Atau prana. Atau tenaga dalam. Atau energi-energi virut. Nah ini. Ini energi. Seberananya dulu pak. Ini tadi. Apa? Jalur energi. Kok namanya meridian? Iya. Itu kan nama jalurnya. Nama jalurnya. Tapi isinya chi. Atau energi. Ah chi itu apa pak? Chi itu energi. Nah kalau ini kan ceng chi. Energi sejati yang mengalir di sini. Loh definisinya macam-macam. Ada cong chi. Ada yuan chi. Ada jing chi. Beda-beda mas. Itu aja yang baru bahas fisik loh ini. Itu energi yang berbeda-beda? Berbeda-beda. Dalam satu tubuh fisik? Iya. Nanti energi makanan beda lagi. Oh gitu. Energi dari udara ini beda lagi. Begitu kompleksnya ya? Nah iya. Itu baru bahas fisik. Oh oke. Kalau anda bahas kundalini, cakra, prana. Itu yuk beda-beda level sebenarnya. Kebetulan saya belajar semua. Jadi saya bisa membandingkan. Wah ini keren ini keren. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!